Putera Presiden Jokowi Dodo Kaisang Pangarot tampaknya serius untuk maju dalam kontestasi pemilihan Wali Kota Depok 2024. Hal ini terlihat dari gencarnya pemasangan Spanduk dan Bali Horaksasa di Jalan Margonda Depok dengan tulisan PSI Menang Kaisang Wali Kota. Dalam podcast bersama Denny Cagur, beberapa waktu lalu Kaisang mengatakan siap memberantas tuyul-tuyul di Depok. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami dari Tribun News Depok. Ada Hieronymus Ramai yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Roni. Baik rekan. Di Kota Depok, mulai menghubungi 2024 dan Pilka 2024. Nah, salah satu ke Pilka dan Depok 2024 adalah Putera Buntur dari Presiden Jokowi Kaisang. Pada beberapa bulan terakhir, Partai Solidaritas Indonesia PSI Kota Depok telah memasang berbagai Pantuk Netanyahu TAN memberikan beberapa state-based sivil pada Depok 2024. Deni Cagot beberapa waktu lalu dia mengatakan misinya adalah untuk memperantas tujul-tujul yang mengambil duit rakyat atau uang rakyat di kota Depok. Pesan ini lalu diamplifikasi oleh PSI dengan menitanikan beragam persoalan di kota Depok. Mulai dari kekerasan seksual terhadap anak, intoleransi, dan berbagai masalah lain yang selama ini dihadapi di kota Depok. Terkait hal ini, BKS kota Depok mengaku tidak memahami apa pesan yang disampaikan oleh KSRANG dan PSI kota Depok terkait dengan pemberantasan tujul ini. Menurut mereka diksi ini sangat tidak masuk akal bagi warga Depok yang sudah cerdas karena saat ini sepertinya tidak ada lagi yang percaya dengan orang yang mengambil uang orang lain menggunakan tujul. Demikian diungkapkan oleh Sekretaris Penjaringan DPD Kota Depok, Bobby Hermanto, beberapa waktu lalu atau kemarin saat dihubungi oleh Tribunus Depok. Dia mengatakan pihaknya sudah berpengalaman dalam mengurus perpolitikan dan pemerintahan di kota Depok sehingga mereka tidak terlalu pendulit dan tidak terdiksa oleh PSI dan KSRANG. Sehingga dia mengatakan ya mungkin PSI dan KSRANG pakar di bagian tujul sehingga mereka mengeluarkan statement itu. Sementara mereka sendiri fokus untuk membenahi pembangunan di kota Depok dan salah satunya adalah membangun alun-alun di barat kota Depok yaitu taman alun-alun di sawangan yang dia kini akan memberikan dampak yang positif bagi PKS Kota Depok dan pemerintah Kota Depok. Dan saat ini PKS Kota Depok bersama pemerintah Kota Depok fokus untuk memenuhi 10... dan saat ini PKS Kota Depok. Mohamad Kintusis dan... Bisa, bisa, bisa. Silahkan dilanjutkan rekan Roni. Ya, silahkan terima kasih. Terima kasih. Kaisang Pangarep, putra dari Presiden Jokowi yang saat ini digarang-garang oleh PSI untuk maju dalam Pilkada Depok pada 2024. Nah, saat ini PSI dan Kaisang sendiri mengatakan bahwa pihaknya akan memperantas 70 yang berkeliaran mengambil uang rakyat di Kota Depok selama ini. Nah, terkait hal itu PKS Kota Depok mengatakan mereka tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan tuyul-tuyul yang diamplifikasi oleh PSI Kota Depok dari pernyataan Kaisang. Karena itu mereka merasa bahwa itu merupakan sesuatu yang tidak makhluk akal karena saat ini sepertinya masyarakat tidak ada lagi yang percaya dengan adanya tuyul yang mengambil uang orang. Nah, menurut PKS Kota Depok, mereka tidak terlalu peduli dengan kampanye tuyul yang diucapkan oleh Kaisang dan juga PSI dan mereka fokus pada pemenuhan janji-janji kampanye yang diucapkan oleh Idris Imam di Kota Depok. Jadi saat ini PKS Kota Depok menyiapkan Wakil Wali Kota saat ini Imam Budi Hartono untuk melawan Kaisang pada Pilkada 2024 nanti, Pilwalkot Depok. Nah, sebagai informasi bahwa Imam Budi Hartono ini adalah seorang anak dari mantan sopir taksi sehingga PKS Kota Depok mengatakan pada perhelatan 2024 nanti akan bertarung anak dari presiden melawan dari anak sopir taksi. Dan pertarungan ini menurut mereka akan mereka menangkan karena sebagian besar masyarakat Kota Depok masih berdaya dengan PKS. Demikian yang bisa kami sampaikan, Firda, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rekayan Roni dari Tribun News Depok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribun News akan kami tampilkan wawancara berikut dari Sekretaris Tim Penjaringan DPD PKS Kota Depok, Bobi Hermanto Setiawan. Berikut liput yang terkandang. Jadi gini, kalau kami ya karena sudah berpengalaman dalam politik dan pemerintahan, kita fokus dengan apa yang dibutuhkan rakyat. Saya khawatir memang mereka tahunya tentang tujul aja. Jadi makanya dibahas tentang tujul. Jadi kita sih gak, karena ya yang tadi kata Pak Adi bilang, gimmick dan bahasa yang, kita juga gak ngerti apa maksudnya. Jadi kalau kita fokus dengan pertama 10 janji kampanye. Kalau 10 ini selesai, kita yakin masyarakat puas dan ini terbukti. Dalam 20 tahun terakhir, kita selesaikan janji kampanye, masyarakat kembali memilih calon yang berusaha oleh PKS. Dan sekali lagi, kerja pembangunan di Kota Depok itu bukan kerja PKS, kerja seluruh partai dan seluruh anggota masyarakat yang terlibat PKS. Masyarakat bayar pajak, pemerintah mengelola pembangunan, para partai juga mengelola secara kewajiban dibagi selaki dalam diri PRD. Jadi ya itu silahkan aja yang memang mau diskusi tentang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!